Di Rojiun terjadi kecelakaan ya bosku Seperti inilah suasana di lokasi kecelakaan yang terjadi di jalan lintas Sumatera Cikampak Tepatnya di kilometer 380 hingga 381 Beringin Jaya, Turgamba, Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara Pada Rabu 26 Januari 2022 Terlihat tiga kendaraan terlibat kecelakaan yakni mobil cold diesel, truk trailer Dan mobil ambulans yang mengalami rusak-ringsak Pada bagian depan mobil Guna menghindari kemacetan kendaraan lain yang akan melintas Ketiga kendaraan yang terlibat tabrakan tersebut Dievakuasi dari badan jalan oleh petugas polantas Polres Labuhan Batu Dengan menggunakan tali sling dibantu ditarik kendaraan truk lain Kaset lantas Polres Labuhan Batu AKP Rusbeni memenarkan Kejadian berawal dimana Satu unit mobil cold diesel nomor polisi BA 8335 IM Datang dari arah bagian batu menuju medan melaju kencang Saat di lokasi mobil cold diesel tersebut menyalip truk trailer BM 8338 TU di depannya Di saat bersamaan datang satu unit mobil ambulans BK1410Z Dari arah medan menuju bagian batu sehingga terjadi tabrakan samping Mobil ambulans ini kosong tidak ada membawa penumpang atau kompasien Pada saat itu terjadilah kecelakaan lalu lintas tabrak samping Untuk korban sampai saat ini Masih kita rawat di rumah sakit Labuhan Batu Selatan Kondisi lupa yang serius patah pada kaki dan benturan pada badan Untuk kenderaan sendiri sekarang sudah dievakuasi Untuk kenderaan baru selesai kami evakuasi semua Kami cek TKP dan kami lakukan pemeriksaan Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tabrakan tersebut Hanya saja seorang sopir mobil ambulans berinisial AN Mengalami luka parah di bagian paha dan kaki Akibat terjepit kemudi depan Dan kemudian dilarikan ke rumah sakit Kota Pinang Labuhan Batu Selatan Dari Labuhan Batu Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan